Intro Jadi kalau saya mau tanya, kenapa ini dipelajari? Khaduri, Safari, Layli, Nahari, Sevi, Sita'i Dengan otoritas seperti itu, maka kemungkinan ulama salah itu kecil Karena dett Jadi misalnya gini Rasulullah itu suka dahar daging Ya sudah, kita tafsirkan hanya ada momen Dimana Rasulullah itu suka dahar daging Rasulullah itu sering lapar Ya maksudnya ada momen yang Nabi itu milih lapar Rasulullah itu suka dahar Ya ada momen yang Nabi itu suka dahar Tanpa itu nanti makna hadis itu kacau semua Apa? Kacau semua Karena makna hadis itu, otoritasnya itu terserah kita Maksudnya terserah kita gimana? Misalnya begini Awas, rungok, awas sekali Sekali salah setengah kafir Maksudnya kafir swasta Gak coba misalnya begini Gak ini sahabedai Ittaquwoha Gak jawab saja Ittaquwodiyashirokabe Takutlah sama Allah Dengan cara apa coba? Wah aku biar Allah Gitu sampai melayu menghindari Allah Tapi lafad yang sama dipakai Ittaqunisa Takutlah sama Perempuan Sama istri Hanya takut Tapi tetap proporsional sesuai makna yang terkait Ittaquwoha ebi to'at Takwatlah Allah dengan melakukan To'at Justru takwa kepada Allah itu kita harus menuju Allah Ya saya ulang lagi ya Takwa kepada Allah itu justru harus menuju Allah Sehingga Lafad itu akan proporsional sesuai konteknya Dan ini para pendengar harus tahu Misalnya saya ulang lagi ya Ittaquwoha Takutlah kepada Allah Apa artinya kita menghindari Allah Kalau kamu takut ular Takut perempuan cantik Kena fitnya harus menghindari Kalau takut Allah Kalau menghindar kan malah Salah Makanya di Quran ada ayat gimana Wadhanu'allamal ja'aminawahi illa'ilaih Ada tiga sohabat Yang melakukan kesalahan Yaitu Takhalluf anil jihad Beliau terlambat mengikuti perang tabuk Singkat cerita Dineng kanji nabi sampai 50 hari Semua sohabat Di perintahkan nabi Jangan omongi dia Hujrat dineng Sehingga ketika dineng itu Pus mereka sudah Sudah selesai hidupnya Ini dikut Wa'ala salasatil ladhina Kulifu khatta idha tokat Alihumul ardu Bima rohubat Wa'ala salasatil ladhina'ilaih Mal ja'aminawahi illa'ilaih Ketika dineng nabi Dineng sohabat Wah ntar Barang rosan Ntar uripe Terus beliau Iktikaf di masjid Bahkan menyancangkan diri Mengikatkan diri di Tiang apa Masjid Dan dia berjanji Semua hartanya Diamalkan Semua hidupnya Diibadahkan Dan dia mengira Sudahlah Saya tidak bisa lari dari Allah Kecuali menuju Allah itu Jadi unik kan Takut Allah itu artinya apa Justru harus Mendekat Kamu takut Kiai Semua Kiai kita hormati Kita hormat sama Mbak Arwani Mbak Mun Hormat sama Mbak Asim Asyari Tapi hormat kita Takut kita Malah kalau ada Kiai ngaji Kita mendekat Tapi kalau takut Olar kubra Harus lari Sama-sama kalimatnya Takut Bayangkan kalau makna di Quran Seperti ini Tidak oleh ahlinya Betapa salahnya Sama-sama kalimatnya Takut Tapi dengan banyak pengetahuan Yang musal salilah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kita tahu Proporsi It takun nisa Kayak apa It taku wah Kayak apa It takul khayyah Kayak apa Cinta juga gitu Cinta kepada Allah Kayak apa Cinta kepada Rasul Kayak apa Cinta kepada perempuan Kayak apa Cinta kepada teman Kayak apa Semuanya redaksinya Juga khub Mahabah Tapi orang akan Proporsional Makanya ulama itu Kalau ngendikan nafat yang sama Itu ditafsiri beda-beda Misalnya gini Yang paling terkenal Nak kira tahu Kurungu Ya kebangetan Inna waha wa malaikatahu Usalluna ala nabi Wasolat minallah Arrohmah Wa minal malaikah Is tifar Wa minal adami Tadurru'un Wa du'a'un Coba Allah itu kan Di atas Rasulullah Muhammad Apapun Hebatnya Kanjeng Nabi Kan di bawah Allah Berarti Allah di atas Kanjeng Nabi Maka ketika Ada ayat Gini Inna waha Saktamni Allah Ta'ala Yusalli Misalnya Mocosolawat Sopo Allah Mocosolawat Allah Mening gini Allah Salli ala Muhammad Loh Allah Dihak Mening Allah Terus Piyekan Gitu Paham Tentu redaksini Allah Usalli ala Muhammad Saya menambahkan Rahmat Kepada Ya langsung Jadi Usalli ala Muhammad Saya menambahkan Dia Tak kasih Rahmat Ketika Seorang Malaikat Disebut Solawat Kepada Nabi Artinya Malaikat Memohon Kepada Allah Supaya Menambahkan Solawat Atau Istighfar Kita Kita Ini Kan Sombong Kita Semuanya Sombong Nabi 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 Merajilas Kalau Nabi 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 Ya Allah Tolong Ya Rasulullah Aku jenengan Sake Ini Orang Bahaya Kapir Maka ketika Kita baca Solawat Kepada Nabi Itu Bentuk Taduruk Kita Bentuk DPDP Kita Ya Allah Jasanya Nabi Yang Begitu Banyak Saya Tidak Mungkin Membalas Sehingga Urusan Balas Membalas Budinya Saya Pasrahkan Jeneng Jenengan Sehingga Solawat Dari Kita Itu Pengganti Doa Balas Ya Allah Rasulullah Muhammad Dengan Status Yang Beliau Miliki Karena Kita Untang Jasa Tapi Tidak Berkutik Mau Balas Pakai Sehingga Sama-sama Sholat Min Allah Maknanya Pemberian Dari Malaikat Maknanya Istighfar Dari Kita Maknanya Taduruk Semuanya Katanya Sholat Jadi Makna Itu Pasti Ada Proporsinya Ada Proporsi Dan Itu Lama Tahu Sehingga Kemungkinan Salah Itu Kecil Karena Dari Awal Dianalisis Tadi Ada Ayat Khaduriya Nah Sehingga Detil Barukannya Ngaji Ini Kamu Kemungkinan Mufasir Mufasir Ulama Dulu Salah Itu Kecil Sekali Karena Tadi Terhitung Bahkan Perkalimat Itu Terhitung Sampai Ada Guyonan Ulama Kalau Kamu Ingin Tes Doktor Tafsir Itu Ada Satu Kata Sakalimat Orasak Kalim Sakalimat Yang Diturunkan Quran Itu Ketika Ada Ayat Sehingga Sohabat Itu Kalau Bulan Ramadhan Kalau Malam Dulu Kan Ada Listrik Itu Di Pintunya Di Pintunya Dikasih Benang Hitam Sama Benang Merah Orang Ketok Mangan 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 Ukuran Menjadi Tidak Boleh Makan Minum Sehingga Benang Hitam Terbedakan Dari Benang Putih Dalam Pandangan Mata Begitu Terus Ketika Rasulullah Dilapuri Itu Dilapuri Salah Faham Benang 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 Gede Gampang Gede Akhirnya Jibril Orang Maksud Umat Temu Salah Faham Ini Ada Sakata Surung Tak Turun Nominal Fajr Jadi Minal Fajr Satu-satunya Contoh Koran Yang turun Satu kalimat Jadi Jibril Langit Bumi Minal Fajr Minal Fajr Jibril Minal Fajr Bumi 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 Bumi